Intro Anthony Sinisuka Ginting gagal melangkah ke final Olimpia di Tokyo 2020 Dirinya begitu menyesal, tapi masih ada satu pertempuran lagi untuk medali perunggu Laju positif, Anthony Ginting dihentikan wakil China Chen Long di Musa Sinus Port Plaza Tokyo Pemain rangking 5 dunia itu kalah 2 game setelah hampir sulit mengembangkan permainan dari peraih medali emas Olimpia di Rio de Janeiro 2016 tersebut Anthony Ginting pun harus puas dengan skor 16-21 dan 11-21 dari Chen Long Hasil ini turut memangkas rekor kekalahan Chen Long atas Anthony menjadi 5-8 Usai bertanding, Anthony Ginting mengungkapkan perasaannya Saya merasa kesal karena tidak mudah untuk sampai ke tahap ini, semi-final Olimpiade Tetapi itulah adanya, akan ada menang dan kalah kata Anthony Saya pikir Chen Long juga bermain berbeda hari ini dari pertemuan kami sebelumnya Dia mencoba untuk tidak terlalu banyak mengangkat satu kok Itu sebabnya dia bisa mengontrol pertandingan dari awal hingga akhir Dia juga tidak membuat banyak kesalahan dan pemain yang fokus lanjut Anthony Meskipun kesal, Anthony Ginting tidak mau berlarut-larut dalam kekecewaannya Pemain berusia 24 tahun ini harus bangkit karena masih ada satu laga lagi Untuk menentukan peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 Dia sudah ditunggu Kevin Kordon, pemain asal Guatemala pada pertandingan berikutnya Saya harus bergerak secepat mungkin Karena besok perebutan medali perunggu Saya masih ada satu pertempuran lagi Ujarnya Saya harus memikirkan hari esok Dan saya berharap bisa mendapat medali Untuk pria asal Cimahi Jawa Barat tersebut Sampai jumpa di video selanjutnya